Cinta kedudukan Cinta kedudukan ini bagaimana sih Dia lebih kenal di pandang manusia Di desanya paling dikenal, asyik dia Meskipun keluar harta, pokok dikenal Senang dia dikenal sama kalangan-kalangan manusia Biasanya yang sering terkena penyakit seperti ini Biasanya kalau sudah sering terkena penyakit ini Orang-orang pemimpin-pemimpin yang punya kedudukan Secara tokoh pemerintah atau tokoh secara agama Ini penyakitnya masuk kepada mereka Pemimpin negara, pemimpin satu daerah Ini penyakit biasanya masuk di dalam hati mereka Atau tokoh di dalam agama Ustadz, poro sheikh, poro qiyai, poro habaib Mereka yang mengajar Ini penyakit masuk di dalam diri mereka kadang-kadang Semoga diselamatkan oleh Allah SWT Di dalam hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ghazali di dalam ihyanya Nabi mengatakan Cinta harta dan cinta kedudukan ini Ini akan menumbuhkan penyakit nifak Di dalam hati Sebagaimana nanti rumput-rumput itu keluar ketika saat banyaknya air Ganggang-ganggang itu banyak tumbuh karena banyaknya air Sama semakin kita mendapatkan sesuatu di atas dunia Penyakit itu semakin marah yang masuk Semoga selamat semuanya Al-Imam Bishir bin Haris Belum mengatakan Tidak akan mendapatkan rasa ni'mat manisnya akhirat Seseorang yang menyukai dia senang untuk dikenal sama manusia Bahaya semakin senang Dia lebih asik kalau sudah dikenal disebut sama manusia Tidak suka kalau sudah disebut oleh Allah SWT Mending dia dipuji manusia daripada dipuji oleh Allah Sehingga sulit untuk mendapatkan nikmatnya iman Allah